Halo semua, pada video esai kali ini kami akan membahas tentang perbandingan konten dari film Pengabdi Setan. Film Pengabdi Setan merupakan film horor yang pada akhirnya berhasil menjadi salah satu film yang menghebohkan dunia perfilman di Indonesia. Film ini merupakan karya Joko Anwar yang didaruh ulang dari film Pengabdi Setan tahun 1981, karya Sisworo Gautama Putra. Film horor di Indonesia bisa dikatakan darah daging sejak dahulu. Genre horor memang menjadi salah satu kegemaran masyarakat Indonesia untuk ditonton, sehingga sudah menjadi salah satu budaya di Indonesia. Terdapat perbedaan konten yang cukup berbeda di antara kedua film ini. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang ingin menonton film ini, tidak diharuskan menonton film pengabdi Setan yang lawas untuk dapat mengerti konten pengabdi Setan yang telah didaruh ulang. Perbedaan pertama di antara kedua film ini adalah di bagian karakter. Banyak sekali perbedaan karakter di antara kedua film ini. Contohnya, pada film yang lama, pemeran utama bernama Rita. Di sini Rita dinasikan sebagai anak yang hedonis di masa itu, yang gemar berpesta dan pulang malam. Sedangkan film yang baru, pemeran utama bernama Rini. Rini adalah seorang gadis yang terpaksa putus kuliah karena terhalang oleh biaya dan menjadi pengganti ibunya untuk mengurus kebutuhan adik-adiknya. Kemudian, di film yang baru, terdapat tokoh nenek yang menggantikan tokoh karto di film yang lama. Keduanya merupakan tokoh yang memegang kunci dari pemasalahan dari keluarga ini. Namun, kedua tokoh ini sama-sama meninggal sebelum masalah yang ada di rumah terpecahkan. Setelah itu, perbedaannya terdapat pada jumlah anak yang ada di film. Di film yang lama, hanya terdapat dua anak, yaitu Rita dan Tommy. Namun, di film yang baru, terdapat empat anak, yaitu Rini, Tommy, Bondi, dan Ian. Perbedaan selanjutnya terdapat pada pemeran antagonis yang ada di masing-masing film. Di film yang lama, sosok Darmina yang berperan sebagai bibi di rumah menjadi tokoh antagonis. Sedangkan di film yang baru, sekte-setan menjadi karakter antagonis yang ada di film itu. Dan di film yang baru, lonceng yang dipakai oleh ibu menjadi empatis pada film ini. Pada saat kita mendengar suara lonceng, maka kita tahu bahwa ibu datang. Selain lonceng, lagu yang dipakai di film ini juga menjadi salah satu ciri khas dari ibu. Selain perbedaan karakter, status sosial pada tiap keluarga di kedua film ini sangat berbeda. Di film yang lama, digambarkan bahwa kondisi keluarga Mawarti adalah keluarga kelas atas atau bisa dibilang keluarga yang kaya raya. Memiliki rumah besar mewah, memiliki mobil dan pembantu. Sedangkan di film yang baru, digambarkan mereka terpaksa pindah ke rumah nenek yang terpencil karena rumah mereka telah digadehkan untuk pengobatan ibunya. Setelah ibu meninggal, mereka harus hidup susah karena tidak ada pengasupan. Untuk bagian Tata Rias, di film yang lama, Tata Rias untuk hantunya terlihat lebih mencolok. Tidak heran juga, film ini mendapatkan predikat film terseram pada zamannya. Identitas hantu pada film yang lama ditampilkan tidak sesuai dengan identitas hantu yang sebenarnya. Hantu pada film ini terlihat seperti percampuran antara zombie dengan vampire. Contohnya terlihat pada saat arwah Herman muncul dan terlihat memiliki gigi taring besar seperti layaknya seorang vampire. Namun, pergerakannya tidak seperti seorang vampire, melainkan seperti zombie. Sedangkan untuk Tata Rias, pengabdi satan yang baru terlihat sangat natural. Hantu yang ada di film ini dimakeup dengan menggunakan spesial efek yang dilakukan oleh penata Rias, Darwin Stissi. Makeup dari hantu ibu juga dibuat senaturan mungkin. Dan di sini ibu lebih banyak memainkan ekspresi wajahnya dibandingkan makeupnya. Film pengabdi setan berhasil membuat penonton merasakan kesan nostalgia pada sebuah film horror. Karena setting tempat dibuat seperti tahun 1980-an, film ini bukan hanya semata-mata menghasilkan film horror yang hanya sekedar menyeramkan saja. Tetapi, atmosfer horror yang diciptakan pada film ini lebih segar ditambah dengan dukungan visual yang sinematik dan penataan suara yang siamik. Mungkin jika dibandingkan dengan film yang lama, film yang lama tidak seseram itu. Namun, film ini berhasil didarulang dengan mengikuti perkembangan zaman seiring berkembangnya rasa takut manusia. Tidak diragukan lagi, kemampuan Joko Anwar dalam menggarap film ini tidak main-main. Sehingga sukses meninggalkan kesan psikologis kepada para penonton yang telah menonton film ini.